Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Yoli Agnesia. Kali ini kita akan mencoba bahas soal mengenai daerah pangkat, di mana pada daerah pangkat ini kita akan mencari himpunan kekonfergenan dari daerah pangkat tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, mari kita cek dulu gitu ya, apa sih sebenarnya daerah pangkat gitu. Oke, jadi pembahasan mengenai daerah pangkat itu berada di bab daerah tahingga pada mata kuliah matematika dasar 2. Nah, pada daerah, maksud saya, ada banyak jenis-jenis daerah tahingga, salah satunya itu yang kalian ketahui itu sebelumnya ya, ada daerah bilangan gitu. Nah, yang kita bahas sebelumnya itu daerah termasuk salah satu contoh daerah bilangan. Nggak satu sih, ada banyak ya. Contohnya apa? Daerah ganti tanda gitu. Misalnya ini, 2. Nah, ini daerah ganti tanda gitu kan. Dan ini, kalau diganti n-nya, maka untuk setiap sukunya akan merupakan bilangan. Makanya dia disebut dengan daerah bilangan. Nah, kemudian ada namanya daerah fungsi. Nah, kalau daerah fungsi, contohnya itu bentuknya itu misal sin x pangkat per n gitu. Nah, dalam hal ini n-nya kan jalan ya, dari 1 sampai tahingga misalnya. Nah, tapi ketika kalian ganti n-nya 1, nah sukunya itu berupa fungsi, yaitu sin x. Kalau saat n-nya 2, ya berarti sin x per 2 gitu. Nah, ketika suku-sukunya berbentuk fungsi, gitu ya, maka daerah tersebut disebut dengan daerah fungsi. Nah, jenis-jenis daerah fungsi itu ada banyak lagi gitu ya. Salah satunya itu ada namanya daerah pangkat. Nah, daerah pangkat ini apa bedanya dengan daerah fungsi yang lain? Nah, bedanya itu dibentuk fungsinya. Fungsinya itu berbentuk pangkat gitu. Contoh, ya contoh, dia ada x-nya gitu ya, misalnya x pangkat 2n gitu, per n tambah 1 misalnya. Nah, dia kan di sini dalam hal ini ada x-nya juga, tapi si x, apa ya namanya, fungsinya itu berbentuk eksponen, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan daerah pangkat. Nah, kalau pada daerah ganti tanda, oh sorry, daerah bilangan, di sini kita bekerja ya, pertanyaannya itu, apakah daerah konvergen gitu kan? Nah, apakah daerah konvergen? Jawabannya, oh ternyata daerahnya konvergen nih. Artinya apa? Ketika sukunya membesar, si daerah itu akan jumlah dari suku-suku daerahnya itu akan menuju ke suatu nilai. Oke, itu makna dari konvergen kan? Nah, pada daerah fungsi, itu kita nggak mencari berapa nilainya. Ya, memang itu kita, apa ya namanya, sulit ya untuk menentukan berapa nilainya, itu bergantung ke x-nya. Maka, di sini yang akan kita cari, itu adalah menggunakan pertanyaan, kapan daerah pangkat konvergen gitu. Artinya apa? Kapan itu maksudnya apa? Ya, saat x berapa saja, sedemikian sehingga daerah pangkat itu konvergen. Jadi, bisa aja, oh saat x-nya 1, maka si daerah sin x per n itu konvergen, misalnya gitu. Saat x-nya 2, konvergen juga. Atau, himpunan gitu ya, himpunan. Jadi, dia himpunan bilangan real dari berapa sampai berapa gitu. Nah, nanti beda nilai x itu dia akan menghasilkan daerah bilangan yang berbeda juga gitu. Tapi, kita sudah bisa pastikan bahwa dengan x sekian, itu daerah akan konvergen. Nah, itulah canggihnya si daerah pangkat ini gitu. Tapi, dalam hal ini memang untuk daerah tahinga, kita tidak fokus pada mencari jumlah dari daerah yang konvergen tersebut ya. Tapi, kita lebih kepada menentukan kekonvergen-nya dari daerah tersebut gitu. Oke, sudah bisa ya, membedakan daerah pangkat dan daerah bilangan biasa. Oke, nah, karena fokus kita di sini adalah mencari nilai x atau himpunan x, sedemikian sehingga daerahnya konvergen, maka dalam hal ini, himpunan tersebut disebut dengan himpunan konvergensi dari daerah pangkat. Nah, contoh, di sini kita langsung aja. Kita punya daerah pangkat sigma dari saat n sama dengan 1 sampai tahinga untuk x pangkat n per n kuadrat, tentukan himpunan konvergen-nya. Artinya apa? Tentukan himpunan dari x sedemikian sehingga daerah tersebut konvergen. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan itu, ya, sebenarnya kita bisa gunakan cara lain juga, mungkin dengan cara yang lain itu mungkin kita bisa dekati, gitu ya, bentuknya ke bentuk yang kita tahu, yaitu konvergen, misalnya menggunakan deret geometri, gitu ya. Nah, di sini kita punya tools lain yang ini lebih sering digunakan, gitu ya. Ini, itu adalah uji rasio mutlak. Nah, pada uji rasio mutlak ini, kita punya nilai rho sebagai indikator kekonvergenan. Nah, nilai rho ini kita peroleh dari pembagian mutlak suku ke n plus 1 dibagi dengan mutlak suku ke n plus mutlak suku ke n. Seperti itu, ya. Nah, lalu kita limitkan saat n-nya menuju tahinga. Nah, indikator untuk deret tersebut konvergenan itu adalah saat rho-nya kecil dari 1. Nah, namun pada deret pangkat, si un-nya ini, yang kalian tahu ya, si un-nya ini, itu berbentuk fungsi. Nah, dengan demikian nanti, hasil limit ini atau si rho-nya ini, itu nanti akan berbentuk fungsi. Nah, si fungsi inilah nanti akan kita batasi dengan 1, yaitu kecil dari 1. Nah, nanti kan, misalnya, oh, x plus 2 mutlak x plus 2 kecil dari 1. Nah, sehingga kita bisa cari nih nilai x atau himpunan x, sehingga, sedemikian sehingga, gitu ya, memenuhi pertidaksamaan tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung aja ya, kita langsung aja bahas soal ini. Jawab. Oke, pertama, kita tentukan dulu, un disini adalah x pangkat n per n kuadrat, sehingga un plus 1-nya adalah x pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 2. Rho itu adalah limit dari n menuju tak hingga mutlak un, ya, berarti mutlak x pangkat n plus 1, gitu ya, dibagi n plus 1 kuadrat. Lalu, dibagi dengan mutlak x pangkat n per n kuadrat. Nah, dengan cara mengubah bentuk, gitu ya, ini kan membagian pecahan. Nah, ini sama juga dengan mutlak x pangkat n plus 1 per n plus 1 kuadrat, dikali dengan n kuadrat per x pangkat n. Nah, gitu. Nah, ini saya sederhanakan lagi bentuknya ya, limit x, eh, sorry, n menuju tak hingga. Nah, karena ini mutlak ya, jadi mutlak bisa dipisah-pisah, x pangkat n plus 1, kemudian x pangkat n, mutlak x pangkat n, saya pindah ke bawah x pangkat n plus 1, gitu ya, kemudian n kuadrat per n tambah 1 dikuadratkan. Ini juga mutlak. Nah, karena n-nya itu bilangan asli, sehingga nanti, gitu ya, yang si n-nya ini bisa hilang mutlaknya, karena dia sudah pasti positif, gitu. Nah, sedangkan yang x pangkat n plus 1, itu kita pisah jadi x pangkat n dikali x pangkat 1 per x pangkat n. Kemudian yang ini bisa dibagi ya, karena dalam hal ini x-nya itu, x-nya itu tidak boleh sama dengan 0, gitu, bukan 0. Oke, sehingga yang tersisa n menuju tak hingga, ya, sorry, karena disininya tersisa x pangkat 1, ini ada mutlaknya ya, maka mutlak x itu bisa maju ke depan, karena tidak ada n-nya, ya. Limit n menuju tak hingga, nah, n kuadrat per n kuadrat ditambah 2n ditambah 1. Nah, saat melimitkan bentuk limit di tak hingga, kita bisa bagi dengan pangkat tertinggi, atas bawah, gitu ya. Nah, kemudian ini akan menjadi 1 per 1 ditambah 2 per n ditambah 1 per n kuadrat. Nah, saat n-nya menuju tak hingga, kita akan punya hasil limitnya itu adalah 1 per 1 tambah 0 tambah 0, ya, 1, gitu ya. Nah, sehingga kita punya rho-nya adalah mutlak x. Nah, ingat, rho yang konvergen itu adalah saat rho yang kurang dari 1, ya. Maka, di sini, kita akan membatasi, gitu ya, membatasi si rho-nya itu yang sama dengan mutlak x, kita batasi kurang dari 1, agar si deret konvergen. Nah, ini kalau diselesaikan, tanda mutlak kalau dibuka itu akan menjadi x kurang dari 1 dan x lebih besar dari min 1. Nah, cek lagi. Uji rasio mutlak itu memberikan indikator yang tidak dapat diambil kesimpulan saat rho-nya sama dengan 1. Jadi, kalau tidak dapat diambil kesimpulan, ini bisa saja dia konvergen di saat sama dengan 1, bisa juga tidak. Nah, maka dari itu, sekarang kita akan mengecek, gitu ya, tahapan selanjutnya akan di cek kekonvergenan deret saat rho sama dengan 1. Nah, artinya apa? Rho sama dengan 1 itu artinya mutlak x sama dengan 1. Dan ini diberikan oleh x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Maka kita cek satu-satu. Yang A, x sama dengan min 1, gimana kekonvergenannya? Lalu yang B, kita akan cek x sama dengan min 1. Oke, saat x sama dengan 1, maka deret x pangkat n per n kuadrat itu akan menjadi deret 1 pangkat n per n kuadrat. Iya kan? Nah, ini adalah deret P dengan P-nya lebih dari 1. Sehingga, sigma dari 1, ya, dari 1 per n kuadrat adalah deret yang konvergen. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah deret, atau gini, sigma x pangkat n per n kuadrat konvergen pada saat x sama dengan 1. Lanjut, saat x sama dengan min 1, maka deret x pangkat n per n kuadrat itu akan sama dengan min 1, ya, sigma min 1 pangkat n per n kuadrat. Nah, ini adalah deret ganti tanda. Nah, kemudian kita juga punya untuk deret ganti tanda, mengecek kekonvergenannya ada banyak cara. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan uji deret ganti tanda, gitu ya. Karena di sini a n-nya itu adalah seper n kuadrat, dan seper n kuadrat lebih besar daripada seper n plus 1 kuadrat, yang mana ini adalah a n plus 1-nya, gitu ya. kemudian saya juga cek di mid n menuju tak hingga dari a n, di mana n-nya, a n-nya adalah seper n kuadrat dan hasil limitnya sama dengan 0, ya, maka deret min 1 1 pangkat n per n kuadrat adalah deret konvergen. Nah, mungkin gini kali ya. Tambahkan, saya tambahkan. Gini. Gak bisa ya. Oke deh. Maka, jadi ada tambahan deh di sini yang bagusnya ya. Maka, aduh. Maka, dengan uji deret ganti tanda deret ini adalah deret yang konvergen. Seperti itu. Lanjut. Nah, kesimpulan untuk poin B itu adalah deret x pangkat n per n kuadrat itu deret yang konvergen saat x sama dengan min 1. Udah selesai, A dan B. baru masuk ke kesimpulan besarnya. Jadi, deret deret apa? Deret x pangkat n per n kuadrat konvergen pada himpunan x kurang dari kurang atau sama dengan 1 gitu ya. Kurang atau sama dengan 1 dan lebih besar atau sama dengan min 1. Karena dia konvergen saat min 1 dan konvergen juga saat sama dengan 1. Jadi, inilah kesimpulan akhirnya. Oke, saya rasa sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.